Pemerintah memutuskan untuk pemberian vaksin booster harus segera diberikan kepada masyarakat. Presiden Jokowi Dodo meminta mulai Rabu 12 Januari 2022 pemberian vaksin booster segera dimulai. Presiden Jokowi memastikan pemberian vaksin ketiga atau booster untuk mencegah sebaran Omikron diberikan kepada masyarakat secara gratis. Pemerintah berharap pemberian vaksin booster bisa dimulai Rabu besok 12 Januari secara serentak agar seluruh wilayah dapat mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron. Mulai tanggal 12 Januari 2022, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama. Ada pun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari enam bulan sebelumnya. Terima kasih telah menonton!